Halo semuanya, ketemu kembali dengan saya di channel PD Bintang Karya channel Bintang Karya, tukang kursi dan yang terpercaya kali ini saya mau memperkenalkan sebuah metran yang baru saja saya beli ini metrannya adalah merk dari Chris Bow saya tertarik karena merk Chris Bow ini mempunyai produk-produk yang khusus berkaitan dengan di bidang saya jadi dia ada metran, ada siku, terus ada tanggem, ada alat press, skruk, bauder, segala macam dia mempunyai merk Chris Bow saya penasaran kualitas Chris Bow itu seperti apa makanya saya tes coba yang pertama saya beli ini dan yang tadi yang satunya lagi itu Sobgir Junior Hexow itu mesin potong kecil itu buat besi yang berapa inch ya, 6 inch itu saya penasaran dengan harga yang sebenarnya sih memang agak mahal dikit tapi nggak mahal-mahal amat sih untuk di bagian yang alat pertukangan ya alat pertukangan yang levelnya menengah ke bawah nah yang ini saya beli dengan harga Rp60.000 ini harganya Rp60.000 kalau nggak salah Rp49.000 ya Rp65.000 yang ini kalau yang 7,5 meternya dia Rp97.000 kalau yang 8 nya dia sampai seratus berapa, seratus dua puluhan lah dan merk Chris Bow untuk meteran, measuring type ini dia mempunyai jenisnya itu banyak tipenya ada yang warna seperti ini kuning ada yang merah, dia agak merah dan ada juga yang bentuknya kuning tapi dia tidak modelnya seperti ini dia pengaitnya kayak model dulu jadi ketika ditarik kesini dia dikunci nya didorong ke bawah untuk mengunsinya nah posisi posisi pengait stopper ini bagian depan pun yang bagian atas juga ada atau nongol disitu jadi dua stopper kalau ini kan cuma satu ini model terbaru sebenarnya oke jadi ini dia bisa dilihat di slow penasaran saya seperti apa sebenarnya sih dan saya juga agak susah untuk ngetesnya ya untuk ngetesnya susah sebenarnya meternya sama saja seperti ini tapi kita lihatlah dari tampilan luar tampilan luar dan nanti kita tarik meternya ini dan kita seperti apa dia model bahannya tulisannya dan lain sebagainya tapi untuk pengujiannya pengujiannya memang susah ya pengujian kita tarik setarik apapun kita susah biasanya biasanya setelah pemakaian beberapa kali gitu nanti baru dia ketahuan kalau misalnya rusak ya baru bisa disimpulkan meternya tidak bagus oke kita buka saja ya dari sini ya ini eksklusif loh dia pakai ada pengait seperti ini seperti ini terus kita kita ini kita dorong kita dorong oke yang pertama bagian belakang bagian belakang tetap menggunakan besi ataupun sheng lah seperti itu tapi dia keras banget terus ada sakrup nya untuk pengikat dari apa namanya pengait ini pengait ini bisa dimanfaatkan di sabuk atau di bagian-bagian yang bisa mengikat bisa membuat dia nyakut lah ya jadi bisa ini bisa-bisa dimanfaatkan oke satu kalau tidak punya sabuk bagaimana dia ada pengait seperti ini dan pengaitnya itu kita lihat di bagian tengahnya ada plastik bukan mesi dia ada plastik connected ya dari dari saat dari tutup ini kan ada pembatas nih dari tutup sebelah kanan sampai sebelah atas bawah lah ini bawah ini atas dia masuk kesana dan ada skrup panjang untuk mengikatnya satu dua tiga dan yang satu ini dimanfaatkan untuk tali ini untuk apa namanya untuk mengait supaya kita bisa memegang dengan nyaman dan saya rasa ini adalah kelas apa ya tali-tali kelas menengah lah menengah ke bawah dengan tampilan yang sederhana yang biasa dan dengan kualitas yang biasa juga karena saya rasa ini nanti tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah lepas dengan model tali seperti ini tapi pada pada metern-metern yang lain dia bisa biasanya menggunakan tali yang bersifat karet seperti itu dan dia mudah putus dia mudah putus kalau ini enggak nih jadi kayak tas kecil gitu jadi enggak mudah enggak mudah putus bisa kuat kalau menurut saya oke terus di bagian model sederhana sih biasa saja sih ya di bagian bahan juga sama kayak yang lain-lain dia plastik seperti itu tempelannya juga tempelannya stiker pakai stiker ya semua-semua terus oke kita mulai ke bagian alat pengukurnya meternya jadi alat pengukurnya seperti ini tetap pada bagian ini dia goyang goyang makanya ketika kita membeli apa namanya metern baru sebaiknya dan memang seharusnya nih kita mengencangkan ini dulu kita dorong ini baru kita ini dipalu atau diketok lah supaya rapat dan bagusnya lagi dikasih lem alteko lem alteko lem alteko dulu sedikit aja lem alteko baru kita tetap ininya supaya dia rata seperti ini nah ketika rata seperti ini maka hasilnya ketika kita mengukur akhirnya akan pas dan ukurannya tidak akan salah tapi kalau seperti ini ada jarak seperti ini ada 2 cm yang apa namanya ukuran kita akan lebih ketika kita mengukur oke seperti itu kita lihat dari bentuk apa namanya meternya ya dia tetap bahannya seng udah bahannya seng lah tapi disini ada nilon coat ya apa nih nilon coating nilon coating berarti ya ini jadi tetap bahannya dia seng dan dia mempunyai tulisan-tulisan yang bagus kalau menurut saya mungkin ini ya nilon coat itu ya nilon coating itu jadi tulisannya ini memang benar-benar bagus saya saya apa namanya ya saya pernah mempunyai banyak metern tapi metern ini yang saya rasa untuk tulisan dan bagian atasnya itu bagus jadi dia kayak ada tuh kayak ada kulit-kulit jerka gitu seperti itu seperti itu ya jadi mungkin ini nilon coatnya seperti itu ya nilon coatingnya ya ya jadi tulisannya bagus sekali dan nggak tahu juga nanti sebelah dipakai dia luntur atau tidak kalau menurut saya sih enggak karena pada model meternya tertentu lama kelamaan kalau dipakai ini dia warnanya hilang kalau ini nggak tahu perlu pembuktian dengan waktu yang lama seperti itu nah oke ketika kita menggunakannya kita menariknya maka dia otomatis akan berhenti sendiri lihat otomatis akan berhenti sendiri oke kita tarik lagi dia berhenti sendiri oke ketika kita mau menariknya kita nggak usah mendorong kita pencet ini pelan-pelan tapi di bagian ini kita nggak pegang dikit lah supaya dia nggak terlalu larinya kenceng banget nah nah lari kenceng banget seperti ini oke nah model dengan meternya yang dulu itu measuring tape itu dia yang dulu itu posisi pengaitnya di sini posisinya down dan up down dan up ke bawah dan ke atas ketika kita membuka seperti ini dia tidak mengunci sendiri dia langsung balik lagi balik lagi balik lagi ke sini itu model model dari metern lama ini dorong seperti ini nggak seperti ini tuh kalau ini kan dia kalau dia nggak lari lagi nah untuk pengaitnya ketika kita dia tarik baru dia didorong ke bawah baru ngunci seperti itu dan saya rasa semuanya tergantung dari kita ya kalau untuk saya fleksibilitasnya yang model baru ini seperti ini kalau yang satunya lagi kurang kalau menurut saya tapi tergantung dari kita mau suka atau tidaknya tipe dari meternya itu ya itulah pilihan kita dan saya rasa merk Crisco ini patut untuk kita coba dia kekuatannya berapa bulan berapa tahun seperti itu ketika rusaknya dan baru disitu nanti kepercayaan dari saya mungkin dan dari orang-orang yang mempunyai metern merk Crisco seperti ini juga akan tidak pindah ke lain hati tetap di Crisco oke itu saja ya review dan penjelasan dari metern atau mesurantif 5 meter 16 fps 19 mili merk Crisco oke jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Bintang Karya silahkan subscribe channel Bintang Karya karena disini akan banyak sekali video-video yang berkaitan dengan pertukangan berkaitan dengan rumah berkaitan dengan isi rumah dan lain sebagainya oke thank you bye selamat menikmati selamat menikmati